PEMINTAAN TERAHIR ISTRI Episode 23 Kegiatan menyenangkan Jideon berlalu dari hadapan diara dan segera pergi ke kantornya. Sudah tidak sabar ingin cepat pulang. Batin Jideon dalam hatinya. Belum sampai kantor Jideon sudah ingin cepat pulang saja. Sesampainya di kantor Jideon langsung memarkirkan mobilnya, Jideon berjalan menuju ke ruangannya. Jideon duduk di kursi kerjanya, kini dirinya sedang berkutat dengan laptopnya yang ada di depannya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Masuk pintunya tidak dikunci. Sahut Jideon dari dalam ruangan. Ceklek. Suara gagang pintu. Desi melangkahkan kakinya menuju ke meja kerja Jideon. Hari ini Desi memakai pakaian agak aduhai membuat bagian fahai yang begitu muyus bisa terlihat jelas. Datda Desi yang memang sangat berisi membuat laki-laki yang melihatnya pasti menginginkannya. Jideon mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang datang. Desi, kenapa dia berpakaian seperti itu sangat tidak sopan. Batin Jideon dalam hati. Bukannya merasa tertarik atau terpesona pada Desi, Jideon malah melihat Desi dengan tatapan cicik. Pak, klien kita membatalkan janjinya baru saja. Ucap Desi. Baguslah jadi aku bisa pulang cepat. Jawab Jideon yang membuat Desi menatapnya dengan tatapan bingung. Hah bisa pulang cepat, terus wajah Pak Jideon bahagia sekali seperti itu. Batin Desi. Pulang cepat. Seru Desi. Ia pulang cepat mau ketemu sama istriku. Kamu urus semua pekerjaan dan itu tolong ganti pakaianmu. Pakailah pakaian yang sopan jangan mengundang sesuatu dari para hidung belang di luaran sana. Ucap Jideon yang langsung merapikan meja kerjanya, karena tidak sabar ingin segera pulang ke rumahnya. Desi menatap Jideon dengan tatapan tidak suka, dalam hati Desi rasa kesal sekali pada Jideon. Oke mungkin sekarang Pak Jideon tidak tertarik denganku tapi lain kali pasti dia akan jatuh hati padaku. Keluarlah dari ruanganku. Jideon mengusir Desi secara halus, tapi Desi langsung menatapnya dengan tatapan kesal. Dasar aku benar-benar kesal sekali pada dirinya, rasanya aku ingin memilikinya biar dia tunduk padaku. Batin Desi dalam hati. Kenapa diam saja? Tanya Jideon yang menyandarkan Desi dari lamunannya. Desi mendengus kesal tapi akhirnya dengan langkah kaki tidak beraturan. Desi pergi meninggalkan ruangan Jideon. Dasar bos sombong. Gerutu Desi. Sedang sibuk membereskan meja kerjanya, tiba-tiba ponsel Jideon berdering. Jideon mengambil telponnya yang ada di dalam saku celananya. Di arah, menelpon. Jideon duduk kembali di kursi kerjanya lalu mengangkat telpon dari di arah. Halo istriku. Sapa Jideon dengan begitu manis? Mas nanti pulang jam berapa? Tanya di arah dengan lembut. Sebentar lagi aku akan pulang, kamu mau aku belikan sesuatu? Tanya Jideon. Mas nanti pulangnya beliin aku yang seger-seger ya? Pinta di arah. Yang seger-seger apa? Aku beliin sob buah mau. Tanya Jideon. Iya mas aku mau sama aku pingin makan kentang goreng. Jawab di arah. Baiklah nanti aku bawakan buat kamu. Jawab Jideon. Di arah mematikan saluran teleponnya dan kembali membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Males banget mau ngapa-ngapain mending tidur sajalah. Biasanya ada Irene yang bisa aku ajak bermain ini benar-benar sendirian. Batin di arah dengan sedih. Di arah merasa kesepian karena hari ini dirumah hanya sendirian apalagi Jideon baru saja pindah ke rumahnya yang lama. Jadi di arah tidak mengenal tetangga. Orang yang kerja di situ juga datangnya pulang pergi jadi benar-benar sepi sekali dirumah sendirian. Aku kesiapan. Mas Jideon cepat pulang. Rasanya pingin pulang ke rumah lama saja. Di arah berbicara sendiri sambil memukul-mukul bantal guling. Jideon sudah menuju perjalanan pulang ke rumahnya. Kini Jideon mampir ke kedai khusus tempat jus dan sop buah. Jideon membeli satu bungkus sop buah. Setelah membeli sop buah Jideon kembali melajukan mobilnya mencari kentang goreng yang istrinya mau. Bayangkan saja jika di arah hamil, pasti akan lucu jika dia sedang mengidam. Aku jadi tidak sabar pingin buat di arah hamil. Jideon bicara sendiri sambil menyetir. Dasar Jideon padahal Irene masih kecil tapi udah ngebet banget pingin buat dede bayi lagi. Tapi wajarlah Jideon sama di arah kan masih pengantin baru dan mereka itu sedang bucin-bucinan sekali saat ini. Mereka yang awalnya saling acu tak acu, bahkan Jideon sangat jutek dan selalu marah pada di arah tapi di arah terus sabar sampai akhirnya sudah ada perkembangan. Jideon juga sudah mau menyentuh di arah bahkan sudah menjalankan tugasnya sebagai suami dan di arah juga sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Biarpun Jideon sampai saat ini belum mau menyatakan perasaannya. Jideon memberhentikan mobilnya di depan kedai yang jualan kentang goreng. Jideon membeli dua porsi kentang goreng untuk dirinya dan istrinya. Setelah selesai membeli kentang Jideon kembali melajukan mobilnya menuju ke rumahnya. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan akhirnya Jideon sampai di depan rumahnya. Jideon memarkirkan mobilnya di garasi rumahnya, lalu dengan cepat Jideon masuk ke dalam rumahnya. Jideon membuka pintu kamarnya, melihat diara masih berbaring di bawah selimut tebal membuat Jideon tersenyum. Apa dia sudah siap untuk bertempur? Batin Jideon dalam hatinya. Jideon berjalan menuju tempat tidurnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Jideon membelai-belai pipi diara dengan lembut. Bangunlah, mas bawakan kentang goreng dan sop buah yang kamu minta. Jideon membangunkan diara dengan lembut. Diara perlahan-lahan membuka matanya lalu tersenyum pada Jideon. Mas sudah pulang. Diara tersenyum simpul, membuat Jideon ingin sekali menggigit biber mungil milik istrinya itu. Sudah mas pingin pulang cepat, di kantor juga tidak tenang kepikiran pingin pulang terus. Jawab Jideon sambil mengeluarkan makanan yang ada di kantong plastik. Diara bangun dari tidur kini posisi diara sudah duduk menghadap ke Jideon. Ini sop buahnya. Jideon menyodorkan sop buah yang ada di mangkok kecil pada diara. Terima kasih mas. Diara menerima sop buah tersebut dari tangan Jideon, dan mengucapkan terima kasih pada Jideon. Hanya terima kasih saja. Rayu Jideon dengan tatapan manja. Diara berniat memasukkan sop buah yang sudah disendoknya ke dalam mulutnya, tapi diara mengurungkan niatnya. Lalu apalagi mas? Tanya diara bingung. Cium ini. Jideon menunjukkan pipinya dengan jari telunjuknya. Diara geleng-geleng kepala melihat tingkah mengemaskan sang suami. Aku berharap kamu akan seperti ini setiap hari mas. Apapun yang terjadi pada keluarga kecil aku harap kamu tetap menjadi mas Jideon yang hangat dan manja seperti ini. Harapan diara dalam hatinya. Kap. Satu kecupan mendarat di pipi. Terima kasih istriku. Lanjutkan makannya kamu harus makan yang banyak biar kamu kuat saat bertempur denganku nanti. Dengan jahil Jideon mencubit pipi diara dengan kedua tangannya. Sakit mas. Diara melirik Jideon dengan lirikan agak kesal. Kap. 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 Jideon menghujani wajah cantik diara dengan banyak ciuman. Apa masih sakit? Tanya Jideon dengan tatapan manja. Diara tersenyum pada Jideon. Akhirnya suamiku yang seperti es batu sekarang sudah berubah menjadi suami yang begitu hangat. Diara memancarkan binar-binar penuh kebahagiaan di matanya. Apa kamu selama ini menganggapku suami seperti es batu? Tanya Jideon dengan tatapan garang. Diara tersenyum dan langsung menyuapkan sob buah ke dalam mulutnya Jideon. Dulu kamu seperti sob buah ini mas. Ledek diara dengan jahil. Diara. Kamu samakan suamimu dengan es batu. Jideon berdiri lalu membuka jasnya dan melemparnya ke sembarang tempat. Mas mau ngapain? Tanya diara. Mau ngapain? Jideon mengulang kata-kata diara. Jideon mengambil mangkok es buah yang ada di tangan diara lalu menaruhnya di atas nakas dekat tempat tidurnya. Lanjutkan nanti makannya. Ucap Jideon dengan sorot mata penuh tanda tanya. Jideon langsung menindi diara. Kini posisi mereka diara berada tepat di bawah Jideon. Mas nanti malam saja. Liri diara. Mas pinginnya sekarang. Jawab Jideon. Mas mandi dulu biar seger baru kita ehem-ehem. Diara kembali membujuk Jideon. Diara diamlah jangan banyak protes kamu cukup nikmati permainan mas saja. Jideon menjatuhkan dirinya di samping diara. Kini tangannya sudah sibuk membelai-belai pipi diara. Diara mengalah diam dan membiarkan sang suami melakukan apa yang dirinya mau. Kering. 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 Anggap saja bunyi dering ponsel. Mas ponselmu berdering. Ucap diara pelan. Biarkan saja. Jideon sudah mulai menghujani wajah cantik diara dengan banyak kecupan. Tangan Jideon mulai menyusup ke dalam baju diara. Kini tangan Jideon mulai sibuk mengabsen buah mumil milik diara yang masih rapi terbungkus dengan kain. Mas, kita mau punya anak berapa? Tanya diara disela-sela kesibukan Jideon. Kita sudah punya satu bagaimana kalau kita punya anak lima lagi? Jawab Jideon yang memberhentikan aktivitasnya. Diara tersenyum lalu mengecup pipi suaminya dengan lembut. Mas itu kebanyakan, kita buat satu saja. Tolak diara dengan halus. Aku mau yang banyak. Tegas Jideon yang membuat diara geleng-geleng kepala. Jideon kembali mencium wajah cantik diara. Apa bagian itu masih sakit atau nyeri? Tanya Jideon yang tentunya dia paham maksud sang suami. Sudah mendingan mas, pelan-pelan mas, biar tidak terlalu sakit. Jawab diara dengan manja. Baiklah aku akan lakukan dengan pelan. Jideon menganggupkan kepalanya lalu mencium kending diara dengan penuh kasih sayang. Tering, tering, tering. Ponsel Jideon kembali berdering. Mas ponselnya, diara menahan biber Jideon dengan jari telunjuknya. Jideon berdeca kesal lalu langsung mengeluarkan tangannya dari dalam baju diara. Siapa sih? Menelpon mulu, membuatku kesal saja. Jideon terus menggerutu sambil merogoh ponselnya yang ada di dalam saku celananya. Jideon membenarkan posisi tidurnya menjadi duduk. Diara juga merubah posisi tidurnya kini diara sudah menaruh kepalanya di pangkuan Jideon. Telpon dari siapa mas? Tanya diara. Mama, sebentar ya istriku. Jideon menggeser tombol hijau mengangkat telpon dari mamanya. Jideon menarik nafasnya dengan pelan lalu menghembuskannya kembali. Tangan Jideon yang satu terus mengusap rambut diara dengan lembut. Halo ma. Sapa Jideon? Jideon anak mama. Besok pagi jemput mama di bandaraya. Mama pulang Sarah juga ikut dengan mama katanya mau bertemu dengan kamu. Ucap sang mama dengan antusias. Kenapa sih ma harus mengajak dia kesini? Jawab Jideon dengan kesal. Mending punya mantu seperti Sarah, dia cantik berpendidikan bandingkan saja dengan istrimu yang hanya gadis miskin itu. Ucap mama. Sekali lagi mama menghina istriku jangan harap Jideon akan diam saja. Tegas Jideon yang langsung mematikan saluran teleponnya. Mama Rita menaruh ponselnya dengan keras. Sang papa yang baru saja keluar dari kamar mandi duduk di samping Rita. Mama, sudahlah Jideon itu sudah punya istri. Memisahkan seseorang yang sudah menikah itu dosama, lagiankan Jideon menikah dengan diara itu karena amanah dari Anita. Sang papa berusaha menasehati istrinya. Sudahlah pa, mama itu malu punya menantu miskin apalagi dia hanya berpikir. Seorang baby sister. Jawab mama Rita yang tidak mau mendengarkan nasihat dari suaminya. Mama Rita memang orang sombong padahal dirinya juga berasal dari keluarga miskin. Yang kaya di sini adalah papanya Jideon. Sadarlah ma dulu mama juga cuma orang miskin. Mama itu bersyukur papa nikahin mama bisa hidup mewah bergelimang harta itu semua karena papa, jadi mama tidak usah terus-terusan menghina diara. Dengan tegas sang papa mengatakan semuanya dengan lantang. Hati mama Rita begitu tersentak, tapi tetap saja kesombongannya itu tidak pernah hilang dalam hatinya. Sudahlah padulu papa yang memohon-mohon pada mama agar mama mau menikah dengan papa. Jawab mama Rita dengan penuh kemenangan. Sudahlah mater serah mama, papa tidak mau punya menantu seperti Sarah mending punya menantu seperti diara biarkan saja dia miskin. Yang penting anakku bahagia hidup bersamanya. Jideon punya segalanya jadi Jideon tidak perlu istri yang berpendidikan tapi Jideon lebih butuh istri yang terus di rumah dan perhatian pada dirinya terlebih bisa menyayangi Irene seperti anaknya sendiri. Lagi-lagi papa Jideon memberikan penegasan pada istrinya. Mama Rita hanya menatap suaminya dengan tatapan kesal, lalu meninggalkannya begitu saja di dalam kamar. Dasar papa menyebalkan. Batin Mama Rita Kembali ke diara dan Jideon Jideon terus memasang wajah kesalnya, diara bangun dari pangkuan Jideon lalu duduk tepat di hadapan Jideon. Mas Panggilnya dengan lembut kini tangannya sudah memegang pipi Jideon. Sudah tidak usah dipikirkan apa yang mama katakan, aku tidak apa-apa kok mas. Dengan lembut diara berusaha menyakinkan Jideon. Diara paham seperti apa mamanya Jideon tapi diara juga akan terus menghadapi mama mertuanya. Tenang mas istrimu ini bukan wanita yang lemah, jika mamamu keterlaluan maka aku juga tidak akan diam saja. Hati diara bicara. Sabar ya istriku, aku juga akan terus menjagamu. Pinta Jideon dengan lembut. Diara menganggukkan kepalanya, Jideon memegang dagu diara lalu mendekatkan wajahnya ke wajah diara. Kap! Jideon mengecup diara, diara dengan lembut membalas kecupan Jideon membuat Jideon tersenyum dalam hatinya. Ternyata dia sudah berani membalas dan mengimbanginya. Batin Jideon dalam hatinya. Jideon membaringkan diara dengan pelan, lalu menindihnya dengan pelan, kedua tangannya sudah mengunci tangan diara agar tidak memberontak. Jideon terus menjelajahi setiap aset diara, kini tanda merah sudah terpasang dengan jelas pada diara. Diara hanya bisa menciptakan suara merdu dan mengerang penuh kenyamanan karena skill sang suami. Satu persatu Jideon mulai menanggalkan pakaian diara lalu membuangnya ke sembarang tempat, kini diara sudah terekspos di hadapan Jideon tanpa penghuni apapun. Jideon tersenyum lalu mulai menanggalkan pakaian miliknya dan langsung membuangnya ke sembarang tempat juga. Diara melihat jelas junior sang suami yang sudah siap gerak. Mas pelan-pelan. Liri diara. Hem. Jawab Jideon yang langsung mengarahkan juniornya ke gawang milik diara. Sabar, kalau mau berteriak lepaskan saja tidak ada orang ini. Rayu Jideon disela-sela kegiatannya. Mas. Panggil diara dengan manja. Akhirnya usaha Jideon berhasil kini juniornya sudah memasuki gawang milik istrinya. Setelah kegiatannya selesai Jideon menjatuhkan dirinya di samping diara. Terima kasih istriku. Jideon mengucapkan terima kasih pada diara lalu mengecup kening diara. Sama-sama mas. Jawab diara dengan lembut. Mas boleh aku tanya sesuatu? Tanya diara. Tentu, kamu mau tanya apa? Jawab Jideon yang terus membelai pipi diara dengan tangan kekarnya. Kapan kamu membuat pengakuan kalau kamu itu sudah mulai ada rasa padaku? Tanya diara dengan jail. Jideon senyam-senyum. Kapan iya? Bersambung. Jideon senyum. Jideon senyum. Jideon senyum. Jideon senyum.